Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka proses penerimaan peserta didik baru PPDB SMA SMK Negeri di Jawa Tengah. Pembukaan dilakukan di Tawang Mangu, Karangganyar. Pendaftaran dibuka secara online mulai 15 hingga 28 Juni mendatang. Pembukaan PPDB secara online untuk SMA SMK Negeri dibuka Gubernur Jawa Tengah di SMA Negeri Tawang Mangu, Karangganyar. Pembukaan PPDB didikelar bersamaan dengan peresmian operasional unit sekolah baru SMA Negeri Tawang Mangu. Ganjar menyempatkan diri memantau proses PPDB yang dilakukan di sekolah tersebut. Ganjar mengingatkan kepada semua pihak untuk menjaga integritas dan menjauhi kecuragaan. Dalam PPDB SMA SMK Negeri di Jawa Tengah ini terdapat kuota penerimaan sejumlah 217.781 siswa yang terbagi melalui jalur zonasi, prestasi, dan afirmasi, serta jalur pertindahan dari orang tua sebesar 5 persen. Sudah seribuan, jadi dibuka langsung 1.300-an. Sekarang kita guide anak-anak, orang tua semuanya. Satu pesan saya dampingi anak-anak ya, ajari mereka berintegritas. Nggak usah titip-titip ya, ambil data semuanya yang benar. Sehingga nanti anak itu belajar ya, memang saya orang yang paling layak, anak yang paling layak untuk belajar di sekolah itu. Nah, seluruh layer kita buat. Mereka yang jaraknya, mereka yang punya prestasi, mereka yang pindah, mereka yang layak tim piatu, afirmasi, semuanya sudah ada. Maka gunakan semua yang ada di situ.